Sampai jumpa di video selanjutnya. Jumat tanggal 10 September 2021 dan seperti Sobat Impact Talk lihat hari ini kita mau berbicara tentang tren musik gereja. Namun sebelum kita memulai bincang-bincang kita saya mau menyapa Sobat Impact Talk yang telah setia mengikuti Impact Talk. Terima kasih untuk setiap dukungan dan saran-saran yang diberikan dan mungkin kalau Sobat Impact Talk masih mempunyai pertanyaan-pertanyaan atau ada topik yang mau disarankan atau juga mungkin ada pergumulan doa yang mau disampaikan bisa kontak melalui nomor yang ada di layar atau juga bisa lihat di deskripsi kita ya ada Google Form juga bisa melalui website kita ibc.church. Dan untuk Sobat Impact Talk yang mungkin baru pertama kali mengikuti Impact Talk silahkan bisa klik like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya bisa mengikuti setiap sajian online yang ada di YouTube channel ini. karena selain Impact Talk yang hadir setiap hari Rabu dan Jumat jam 12 siang, di hari Sabtu kita ada chit chat pins itu bincang-bincang untuk remaja, di hari Minggu kita ada ibadah bersama itu jam 8.30 ibadah dalam bahasa Indonesia dan jam 10.30 dalam bahasa Inggris dan juga di hari Rabu kita ada kebaktian doa itu jam 6 ya mulai dari Minggu ini sudah mulai itu di hari Rabu itu jam 6 sore melalui Zoom jadi kalau Sobat Impact Talk yang mau mengikuti bisa mengikutinya bisa cari minta linknya melalui nomor yang ada di layar di sini ya dan juga selain itu kita setiap harinya itu dari pagi kita ada renungan pagi morning spirit jam 6 pagi lalu ada Impact Kids itu renungan untuk anak-anak jam 8 pagi dan di malam hari kita ada renungan malam untuk keluarga Impact Family itu jam 8 malam nah kembali lagi sekarang kita mau berbincang-bincang tentang tren musik gereja dan telah hadir melalui Zoom makanya ini e-hostnya juga tidak pakai masker ya karena kita berjumpanya melalui Zoom, tidak di studio dan telah hadir melalui Zoom ini dari belahan dunia yang lain sudah hadir Koko Samuel Tandai, halo halo, halo, ciciku halo, apa kabar kalau di sini jadi e-host katanya oh iya 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 halo sebutan baru halo, halo apa kabarnya kabarnya baik, thank you, puji Tuhan kabarnya makin hitam dan makin manis manis, maksudnya kebanyakan gula gitu waduh, waduh boleh diceritain nih ya ini Koko Samuel ini adalah sepupunya i-host ya tapi ini berada di belahan dunia yang lain dan ini kita berbeda waktu juga sekarang ya boleh diceritain buat Sobat Impact Talk yang belum kenal nih boleh dari nama terus sekarang sedang ngapain dan ada di mana jangan diceritain namanya sudah diperkenalkan tadi Samuel Tandai waktu kalau keluarga dan dulu waktu saya masih kecil sering dipanggilnya Seth tapi setelah ya beberapa ya sudah cukup lama ya jadi waktu itu saya lahir dan besar di GBP waspuk pencana tentunya sama-sama semua dengan keluarga dan sampai ya saya rasa dari kecil mungkin melayani mulai dipaduan seorang anak-anak atau dulu namanya KA ya kur anak-anak lalu remaja, pemuda PKMB rasanya pernah jadi anggota perancang juga berapa tahun lalu di panitia ibadah atau musik lalu setelah kuliah mendapatkan kesempatan untuk pergi sekolah saya masuk seminari lalu di Amerika beberapa tahun lagi itu studi ternyata Tuhan panggil pulang-pulang melayani menjadi orang malang maksudnya orang penduduk kota malang bukan orang malang tapi gak suka makan apel malang jadi melayani di sebuah sekolah namanya seminari Alkitab Asia Tenggara yang sebetulnya saya baru tahu waktu saya di sana ternyata ada semacam irisan sejarah ya dengan gereja kita karena pendiri gereja kita dulu juga pernah beberapa tahun pertama itu mengajar di seminari ini waktu mereka masih bertempat berlokasi di kota Bandung sebelum pindah ke kota Malang tapi saya melayani di sana kurang lebih 7 tahun setelah itu pergi belajar lagi karena katanya hidup ini kita belajar terus gak berhenti-hentinya ya jadi Tuhan memberikan kesempatan untuk pergi studi lagi sekarang saya ada di Texas Amerika mengambil program bidang musik gereja dan sudah menyelesaikan tahap-tahap coursework lagi mempersiapkan untuk penulis disertasi namanya disertasi itu katanya yang nulis diri sendiri yang tahu diri sendiri yang mengerti diri sendiri dan biasanya yang membaca juga diri sendiri jadi itu orang paling malang sebenarnya ya jadi itulah kira-kira perjalanan kehidupan sudah menikah dikaruniai seorang istri yang sangat baik dan juga dua anak yang sangat-sangat baik yang Tuhan berikan kepada kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dua anak kami yang pertama umur 7 tahun yang kedua umur 5,5 tahun lebih jadi kira-kira itu apalagi ya ya mungkin itu kali ya ya bersyukur aja atas kebaikan Tuhan penyertaan Tuhan dan juga terus senang sekali bisa ketemu dan mendapat kesempatan ini thank you sudah diundang di dalam Impact Talk yang tentunya memberikan impact-impact kepada rekan-rekan dan saudara-saudara sebangsa setanah air dimanapun berada dimanapun berada ya syukur untuk kesempatan ini ya thank you sudah meluangkan waktu walaupun disini siang kan disana sudah malam hari ya tapi thank you sudah meluangkan waktu untuk ada di Impact Talk hari ini wah panjang sekali sejarahnya ya ternyata panjang banget panjang banget dan itu aja sudah dipersingkat ya jadi biar gak apa-apa biar sobat Impact Talk jadi lebih mengenal ini siapa Koko Samuel Tandeng Koko Sam ya kalau sekarang kayaknya lebih yang panggil saya macam-macam ada yang panggil 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 aduh pokoknya apa aja udah pernah ada dipanggil pokoknya oke aja ya yang penting tetap namanya nah ini kembali ini karena sesuai dengan keahliannya Koko Sam ini tentang musik gereja pengen nanya dulu nih di awalnya apa bedanya musik gereja dengan musik kontemporer tanyaannya sangat bagus sekali sebetulnya kalau dibilang musik gereja berbeda dengan musik kontemporer itu sebetulnya gak juga ya jadi maksudnya gini musik gereja itu adalah musik yang dilantunkan yang dimainkan atau musik yang diperdengarkan atau dipertunjukkan dipersembahkan di gereja musik kontemporer itu mengacu kepada waktu jadi misalnya gini kalau mau ngebedain itu apa bedanya musik gereja sama musik mall walaupun kadang-kadang gereja juga kan ada di mall jadi musik gereja sama musik mall bisa aja sama kan gitu ya musik kontemporer itu lebih ke arah waktu jadi dalam artian musik dulu musik sekarang musik kontemporer jadi sebetulnya gak belum tentu ada perbedaan bisa aja sama gitu dan kalau kita bicara musik kontemporer ini kontemporernya kontemporer kapan misalnya musik kontemporer jaman saya masih sekolah minggu itu sekarang mungkin oleh anak saya udah dianggap itu musiknya udah musik jaman dinosaurus gitu kan ya kan musik jaman kita sekolah minggu itu loh ci misalnya apa tuh dulu kita nyanyi misalnya lagunya salty atau ya salty begitu kan itu musik jaman dinosaurus buat anak-anakku udah lewat masanya jadi sobat impact talk mungkin apa itu salty ya mungkin hanya beberapa yang tahu ya gitu jadi kan sebetulnya kontemporer itu dalam artian ya mungkin sekarang musik kontemporer musiknya misalnya komposer-komposer yang di barat yang klasik misalnya Handel dan sebangsanya itu ya waktu dia menulis itu itu adalah musik kontemporer kan di jaman itu bahkan sebetulnya waktu Handel menulis Messiah itu tahu ya Handel Messiah pernah dengar yang ada Haleluya Korus kan mungkin kebanyakan orang Kristen tahu itu itu dulu ditentang sama gereja jadi gereja Anglikan di Inggris itu gak mau nyanyiin itu sampai si Handel itu menulis di waktu dia pasang poster ya dia dulu kan jaman dulu kan gak ada gak ada impact talk jaman dulu gak ada Facebook gak ada apa Mbak Yu itu loh Mbak Youtube itu gak ada jadi dulu dia tempel poster yang ditempel di pintu itu pintu-pintu itu dia bilangnya itu datang saksikanlah sebuah apa ya dulu istilahnya konser itu namanya oratorio ya itu kan disebutnya oratorio ya jadi dia gak sebut nama Messiah gak sebut kan itu nama oratorionya kan Messiah dia gak gak berani sebut itu di posternya cuma disebut secret oratorio kenapa karena dia takut takut di beredal sama gereja jadi karena apa karena musik itu baru pada saat itu jadi dari dulu yang namanya musik kontemporer itu sudah ada dalam artian musik orang yang nulis di tahun 1750 ya itu adalah musik kontemporer bagi orang di saat itu jadi pengertiannya seperti itu jadi kalau ditanya bedanya musik ya bisa beda bisa sama tergantung dari isinya tapi mungkin kalau yang lebih kita bisa lihat sebagai musik gereja adalah ya kebanyakan musik yang dipergunakan untuk orang memuji Tuhan atau musik yang ada syairnya misalnya berasal dari Alkitab atau syairnya berisi pengagungan kepada Tuhan itu mungkin bisa masuk lebih tepat dengan musik gereja tapi kalau ditanya oke kalau gitu set apa sih musik gereja itu definisinya apa misalnya waduh jangan tanya saya saya sekolah bertahun-tahun gak beres-beres saya belum bisa tuh mendefinisikan musik gereja itu kompleks banget ya kalau lihat kamus itu bisa berapa bisa tebal sekali itu definisinya karena terlalu kompleks terlalu banyak ini juga kan jadi mendapat pengertian baru karena selama ini kan kayaknya kalau disebut musik gereja yaitu yang lagu him yang ada kalau di dalam bahasa Indonesia kan buku nyanyian pujian nah itulah yang musik gereja atau lagu gereja tapi kalau yang kontemporal yang di luar itu padahal ternyata harus dilihat waktu kompleks dan ternyata dilihat waktunya juga karena ternyata yang kita sekarang sudah tahu yang demas saya dan semua konser-konser atau apa itu namanya kantata klasik lagu-lagu klasik itu ternyata itu juga termasuk pada zamannya termasuk kontemporer jadi enggak kalau sekarang kan biasanya gitu memilahnya coba kalau yang ada di NP ini musik gereja kalau yang di luar NP ya itu kontemporer tapi pada zamannya juga ya seperti itu berarti ya maksudnya pada zamannya pokoknya yang di luar apa di luar lagu yang biasa dinyanyikan di gereja ya itu kontemporer gitu ya ya dan misalnya tadi Cici bilang lagu him ya himnel kita punya himnel kan nyanyian pujian yang namanya him itu sebetulnya bukan cuma yang nyanyian pujian aja jadi kalau misalnya kita bilang him itu apa wah itu juga panjang deh ngomongnya bisa enggak cukup sejam 10 tahun enggak beres-beres itu ngomongin itu him ya karena terlalu luas juga bisa panjang lebar oh gitu jadi jadi impactnya nanti jadi bukan bukan talk lagi jadi talk 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 gitu ya jadi him itu juga kompleks karena banyak sekali ciri him itu sudah sejarahnya atau panjangnya itu sudah ratusan tahun ada him yang ditulis di abad ini tadi saya baru ngajar di kampus ngajar kelas hipnologi itu hari ini kita membahas dengan teman-teman mahasiswa saya membahas him di abad gereja mula-mula abad ketiga abad ketiga abad keempat itu sudah ada yang namanya him tapi tentunya isinya beda dengan apa yang kita dengar sekarang jadi bentuk-bentuknya dan ciri-cirinya itu agak berbeda tetapi yang namanya him itu atau ya him itu kan sebetulnya ini juga ini juga lucu him itu bahasa aslinya itu himnos bahasa bahasa Yunani ya himnos ya nah himnos itu di dalam bahasa Yunani Yunani asli itu artinya bukan lagu yang seperti kita sekarang memahami lagu him bukan himnos itu artinya syair pujian untuk dewa-dewa dewa-dewi sebetulnya himnos itu tetapi sama Rasul Paulus ya kan Rasul Paulus itu kan hidup di jaman waktu di jaman perjanjian baru memang dia orang warga negara Roma tapi kan itu kan kebudayaan dan dia orang Yahudi tapi kan kebudayaan yang lagi itu kan disebutnya kebudayaan Greco-Roman jadi kebudayaan Yunani Romawi ya gitu ya dan itu kan orang Yunani Romawi pada saat itu itu sangat-sangat mahir berpuisi sangat-sangat mahir juga di dalam hal musik tapi mereka pakai semua itu untuk menyembah dewa-dewi nah jadi himnos itu sebetulnya asal-muasalnya di jaman itu adalah sebetulnya syair untuk pemujaan dewa-dewi ya boleh di google boleh dibaca kamus ya itu jadi ini bukan kata saya ya nah tapi yang menarik adalah bentuk seni ini art form ini dipakai juga oleh orang-orang pengikut pengikut kristus pada saat itu orang-orang Kristen jaman-jaman khususnya contohnya misalnya Paulus untuk dia membuat satu syair semacam puisi karena him itu kan pada dasarnya puisi sebetulnya itu yang membedakan him dengan misalnya lagu lain yang katakanlah bentuknya tidak poetik bukan seperti puisi jadi lagi itu Paulus itu mengambil modelnya lalu dia pakai dengan menuliskan syair itu untuk memuji Tuhan Yesus contohnya misalnya kolose 1 ayat 15 atau misalnya Filipi 2 yang bicara tentang Tuhan Yesus itu menghambakan diri menjadi manusia kalau orang-orang pendeta-pendeta biasanya memakai istilah kenosis itu ya itu sebetulnya adalah jadi kalau kita baca syair ayat-ayat itu pakai bahasa Inggris coba buka alkitab bahasa Inggris jangan buka alkitab LAI kita akan melihat dia punya penulisannya itu seperti sajak seperti puisi jadi di tengah-tengah gitu loh kalimatnya semua ditaruh di tengah bukan ke pinggir kalau misalnya alkitab LAI kan semuanya kan sama semua kan dari atas ke bawah kan kayak membentuk persegi panjang kan tapi kalau ayat-ayat tadi itu alkitab bahasa Inggris karena penerjemahnya tahu bahwa ini sebetulnya syair puisi bukan istilahnya kayak dunia dalam berita gitu ya jadi misalnya di kolos 1 ayat 15 itu kan dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan seperti itu kan berbicara tentang Kristus jadi kita kan seringkali bicaranya itu baca itu kayak dunia dalam berita gitu ya jaman dulu TVRI atau apalah sekarang itu Metro TV gitu ya padahal sebetulnya itu syair puisi dan banyak sarjana alkitab berkesimpulan itu sebetulnya dinyanyikan atau at least menjadi satu seperti puisi yang dilantunkan gitu nah itu asal-muasalnya sebetulnya bentuk itu adalah paganism jadi untuk menyembah dewa-dewi maksudnya itunya apa namanya bentuk seninya jadi seni puisinya itu yang namanya himnos itu tapi sama Rasul Paulus itu diambil jadi karena disitu ya bisa melihat ini adalah satu satu cara kenapa why not kita mengambil satu apa namanya bentuk ini untuk dipakai untuk memuji Tuhan nah memang mungkin sedikit orang yang mengetahui akan hal ini tapi apa namanya ya memang dari dulu yang namanya him itu sejarahnya seperti itu dan kalau kita bilang berarti lagu him itu cuma yang ada di nanyian pujian salah karena tidak nyanyian pujian yang kita punya itu yang isinya gak tahu berapa ratus ya 300 365 ah betul 365 mungkin mungkin supaya tiap hari nyanyi lagu him itu maksudnya sehari 366 363 kok jadi 363 363 ya hampir pokoknya gitulah hampir sehari satu him itu ada banyak ada puluhan ribu ratusan ribu saya gak tahu berapa banyak jadi bukan hanya 300 itu ya cuma 360 sekian yang dipilih dari gak tahu jutaan lagu ya kalau karena kalau yang dalam bahasa Inggris yang baptis himnel lebih banyak kan kayaknya lebih dari 300 baptis himnel aja masih baptis himnel aja masih cuma ya berapa 600an gitu ya ya kalau gak salah soalnya saya pernah buka lagu apa kitab baptis himnel itu ada lagu nomor 666 terus abis itu ada 667 gitu ya ada seperti itu jadi apa tuh namanya itu cuma segelintir kecil dari kekayaan yang Tuhan berikan karena Tuhan kan bekerja di sepanjang zaman jadi Tuhan menginspirasikan Wahyu menginspirasikan orang apa namanya memang kalau Wahyu yang dalam Alkitab itu sudah berhenti Alkitab sudah jadi sudah fix sudah dibungukan tetapi kan Tuhan masih bekerja menginspirasikan lagu-lagu kepada anak-anak Tuhan itu kan terus-penerus sampai sekarang juga ada yang masih menulis lagu gitu jadi apa namanya ya memang kompleks ya kalau ngomong ini ini pertanyaan nomor dua ini bisa sampai besok gimana berarti kalau gitu sudah dulu sekarang nanti kita sambung lagi ya siapa tahu nanti Sobat Impact Talk juga penasaran kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan untuk Max ya Sobat Impact Talk boleh kalau mau nanya tapi nanti dibahasnya di Impact Talk berikutnya ya bersama Kokoset bersama Kokoset berarti kita lanjut dulu ya Kokoset nah ini kan karena tadi ya dari tadi udah belajarnya musik yang tadi kita lihat adalah musik apa ya himnal gitu dan kontemporer ya musik gereja nah terus kenapa buat kita gitu ya sebagai orang Kristen itu musik ini menjadi bagian yang penting gitu kenapa penting gitu musik ini kalau kalau buat saya sebetulnya bukan hanya bagi orang Kristen ya musik itu penting bukan hanya orang Kristen cuma memang di Alkitab kita tahu ada ada apa itu namanya ada perintah ada instruksi ada ajakan juga ya untuk memuji Tuhan tapi saya rasa musik itu sebetulnya alasannya alasan kepentingannya itu kenapa yang dibilang penting itu lebih dari sekedar karena kita orang Kristen tapi memang padahal saya musik itu foundational itu itulah musik itulah yang membedakan kita atau mendefinisikan kita sebagai manusia ya sebagai manusia yang dicipta Tuhan dengan di dalam peta dan teladan Tuhan pernah gak pernah gak lihat misalnya guguk ya guguk denger lagu terus lengkok-lengkok begini misalnya nyanyi lagu kan itu kemarin tuh ada tuh yang apa di 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 facebook ya saya lihat banyak orang teman-teman itu yang yang apa pakai apa tuh face app atau apa tuh yang 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 lehernya gini-gini gitu kan pernah lihat gak apa namanya guguk gitu atau binatang denger denger musik terus di tiktok ya biasanya banyak tapi kan kita gak pernah melihat misalnya binatang ya hewan ya denger musik terus kita bisa bisa ngikutin beatnya gitu duk 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 kan gak pernah kan betul gak mungkin merespon lari-lari mungkin iya tapi misalnya bisa duk 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 gitu sepontan gitu kan sesuai itu hanya manusia kan hanya manusia bahkan waktu kita mendengar lagu waktu kita mendengar lagu kita bisa langsung merasakan sesuatu gitu ya atau kita bisa langsung ada semacam respon yang yang spontan yaitu karena memang Tuhan menciptakan kita dengan propertis itu sehingga kita bisa berespon terhadap musik dan kita bisa juga mengingat musik atau kita bisa bermusik entah itu ya minimal menyanyikan ya minimal menyanyi maksudnya mengeluarkan suara atau misalnya gini deh gak usah jauh-jauh ya ini yang sebentar lagi bulan November akan berbahagia misalnya gitu kan coba kalau misalnya gini gereja baptis pertama ya oh iya sebelumnya oh sebelumnya ya di awal-awal bulan gitu kan oh iya apa tuh misalnya kalau kalau kita pernah gak kita misalnya diucapin sama orang ya happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you gitu kan belum belum pernah ada yang gitu belum pernah kan kalau ngucapin gimana caranya pasti dinyanyiin toh padahal kata-katanya kan sama iya iya sama padahal kata-katanya sama tapi coba kalau misalnya orang datang kita tiba-tiba ngomong gitu happy birthday to you happy birthday to you kurang satu kan gak tulus ah ngomongnya kenapa karena memang ada bagian-bagian dari kehidupan kita yang mungkin sehari-hari yang memang respon itu memang pakai musik gitu jadi musik itu sebetulnya membuktikan bahwa kita ini memang manusia ya maksudnya ya we are human gitu why we sing because we are human sesimpel itu sebetulnya alesannya ya apalagi ketika kita melihat di misalnya di Alkitab itu udah ada banyak disitu informasi mengenai bagaimana apa namanya manusia itu atau umat Tuhan itu memuji Tuhan gitu ya jadi itu 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 semakin membackup gitu karena kalau ditanya yang bukan orang Kristen tapi senang musik banyak gitu banyak gitu jadi kalau yang bukan Kristen aja banyak sekali yang senang bermusik apalagi orang Kristen kan kira-kira gitu jawabannya bagi ya kita karena kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa ya dan Tuhan juga yang memberikan salah satu di Alkitab juga kan ada yang khusus ya tentang syair kan masmur gitu ya maksudnya itu yang tadi Seth bilang sebenarnya di semua juga apa bentuknya puisi gitu ya di banyak itu tapi ada juga yang satu khusus juga memang isinya syair-syair ya jadi memang betul dan itu bukan syair itu lagu jadi masmur itu waktu ditulis itu para ahli Alkitab semua sepakat bahwa masmur itu waktu ditulis itu untuk dilakukan itu berupa lagu sebetulnya cuma kita kan gak tahu notenya kayak apa notasenya kayak apa karena orang Israel lagi itu kan kebudayaannya kebudayaan kebudayaan mulut ke mulut disebutnya oral tradition bukan mereka tidak biasa mencatat tetapi segala sesuatu diingat hebat makanya orang orang Yahudi itu segala sesuatu diingat makanya yang ulangan itu dibilang betul engkau memperkatakan misi yang dan malam itu memang karena orang Yahudi itu semua semua diingat jadi apa namanya itu yang namanya hukum Taurat itu semua diingat memorasi memorasi kita ingat aku kemarin ngomong apa aja aku udah lupa apalagi mau ngingat yang begitu jadi dan jangan lupa bahwa kitab Taurat itu baru dibukukan itu setelah bangsa Israel itu ditawan setelah penawan jadi setelah exilic period itu setelah ditawan Babel itu yang ditemukan Esra itu kan itu baru dibukukan jadi sebelumnya itu gimana itu kan semua by oral tradition diperkatakan dari mulut ke mulut transfernya itu jadi luar biasa sekali jadi mereka saat itu apa tuh namanya kalau misalnya lagu begitu itu juga semua dari mulut ke mulut jadi makanya kita gak tau karena kita gak tau gak ada catetannya jadi gak tau sebetulnya Mas Nur itu notenya seperti apa untuk yang aslinya dari orang Ibrani pada saat itu cuma ada orang-orang aja yang apa dimasak ini menuliskan melodinya seperti misalnya seperti rusarindu itu kan melodi orang yang ditulis zaman ini tapi dulu kita gak tau seperti apa tapi pokoknya kita tau bahwa itu adalah untuk dinyanyikan dan itu 150 pasal 150 bab jadi itu buku paling tebel di Alkitab itu isinya untuk orang yang dinyanyikan nah itu aja sesuatu yang sebetulnya membuat kita seharusnya ingat makanya itu spesial banget ya kita gitu dikasih sampai udah ada lagunya pun dikasih gitu ya kata-katanya dikasih gitu terus ya kenapa kita gak mau memuji Tuhan ya dengan itu gitu Tuhan aja udah kasih semuanya wow nah terus kalau bicara dari ini apa musik dari zaman ke zaman itu kan ya itu kan dari tadi aja udah dibahas kan ya berubah gitu kan ya pada masanya itu di kontemporer tapi kalau ke masa kini malah itu juga masuk jadi musik kriya nah itu kan memang setiap zaman ada perubahan-perubahan nah itu bisa dibatesin gak sih sama kita gitu maksudnya sejauh mana itu musik berubah atau memang mengikuti zaman saja gitu gimana coba kalau gini ya saya jawabnya dari sejarah musik aja dulu ya karena saya kan seneng sejarah ya saya seneng sejarah jadi biar kita belajar juga biar kita belajar saya juga masih belajar jadi cuma cuma saya ini orangnya banyak penasaran ya gitu ya bukan roh penasaran cuma banyak penasarannya jadi jadi saya seneng fakta-fakta dan kadang-kadang di dalam sejarah itu lucu ya kalau kita belajar sejarah kita bisa belajar banyak hal jadi kalau musik itu sendiri kita jangan ngomong dulu musik kriya ya musik itu sendiri itu berubah jadi musik musik itu sendiri itu apa namanya ada 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 alurnya jadi gak gak selalu sama bayangin kalau misalnya musik ya ini apa misalnya kita misalnya gak usah jauh-jauh lah misalnya kalau Alkitab kan sejarah Alkitab kan berlangsung itu kurang lebih sekitar 4.000 ya kalau depending kita mau lihat dari mana tapi kayak misalnya kisah yang ada dalam misalnya mulai dari tarik dari Abraham generasi Abraham katakanlah itu kan sekitar tahun 2000 sebelum Masehi ya coba bayangin kalau dari zamannya Abraham sampai berapa ribu tahun tuh misalnya sampai ya katakanlah masuk tahun nol tahun satu dan pokoknya berapa ribu tahun itu musiknya dari dulu sampai sekarang itu sama kebayang apa gak bosen tuh jangankan itu gak usah jauh-jauh misalnya ya kita ini misalnya ini Impact Talk ada jingle ya tadi saya lihat ada denger ada jingle coba jinggelnya coba jinggelnya yang sama dipakai 10 tahun langsung kayaknya coba itu diganti gitu ya kita kan manusia kan sama Tuhan dikasih satu apa ya kreativitas seneng akan hal-hal yang baru betul gak jadi dari situ aja kita bisa lihat bahwa apa sesuatu apalagi yang namanya kebudayaan karena musik ini kan sebetulnya bagian dari kebudayaan itu kan berubah dan memang harus berubah yang tidak berubah cuma Tuhan Yesus dan kebenarannya tapi budaya manusia dan segala macam itu memang akan berubah coba kalau misalnya dari dulu sampai sekarang gak ada yang namanya teknologi internet ini kejadian pandemi bagaimana kita kumaha tuh gitu kan gak bisa ngobrol kayak gini gak bisa gak bisa jadi kebudayaan manusia itu memang pada dasarnya memang harus berubah termasuk juga musik gereja saya rasa tidak bisa tidak ya mau gak mau akan berubah tapi urusan preferensi atau kesukaan misalnya oh saya suka yang lama gitu ya silahkan ya silahkan kalau mau suka yang lama-lama ya silahkan mau suka yang baru-baru ya silahkan misalnya saya cuma saya cuma suka itulah lagu yang dicipta dikarang tahun 1952 misalnya karena itu adalah lagu tahun dimana gereja praktis pertama berdiri ya emang gawai silahkan mau seneng lagu yang tahun 1952 saya senengnya lagu yang tahun 2015 misalnya ya silahkan aja cuma di dalam gereja saya rasa yang paling penting sebetulnya bukan musik yang mana tapi saya rasa kalau di dalam gereja adalah yang paling penting adalah kita praktek bergereja praktek sebagai satu tubuh Kristus jadi tidak boleh ada pemaksaan gendak kan tidak boleh ada pemaksaan gendak dan tidak boleh ada wah pokoknya harus begini atau harus begitu ya jadi kan ya Tuhan Tuhan Yesus bilang kan apa namanya kita ini satu tubuh Kristus jadi ya itu persoalannya lain lagi itu sebetulnya bukan persoalan musiknya persoalan ya kitanya gitu jadi kalau ditanya soal musik gereja berubah ya pasti berubah sekarang juga kayaknya lagu yang him juga lagu dari MP juga sekarang kan karena sama anak-anak muda yang apa yang menyanyikannya gitu biasanya agak berubah kan maksudnya beatnya stilenya stilenya berubah meskipun kata-katanya dan apa ya dan nada nada dasarnya tetap sama gitu kan tetap lagu itu gitu cuma kan ya cara cara menyanyikannya kan berubah ya betul juga ya berubah gitu ya tidak apa tidak plek banget kayak MP gitu biasanya tapi sebetulnya kalau ditanya yang plek banget kayak gimana juga kan bingung kan oh iya emang kita tahu versi aslinya kan kayak gimana kan gak ada gak ada yang namanya lagu itu versi aslinya kalau kita bilang versi aslinya itu berarti yang nulisnya semua harus bangkit dulu dari kubur gitu kan untuk menjelaskan kepada kita gimana itu dia waktu dulu kan gak mungkin atau kita tanya misalnya ini lagu ditulisnya tahun 1800 sok atau mana CD-nya dari tahun 1800 belum ada CD belum ada MP3 kita kan gak tahu nah tapi saya rasa yang penting adalah di dalam lagu itu bagaimana semua bisa berpartisipasi jadi semua bisa ikut jadi kalau misalnya nyanyiin lagu X gitu ya tapi kita nyanyinya terlalu tinggi misalnya kuncinya terlalu rendah nah itu berarti kita menghalangi yang lain untuk bisa berpartisipasi saya rasa ada itu mungkin yang itu masalah praktis betulnya sih bukan masalah bukan masalah ini yang harus lagunya yang salah gitu ya atau pemilihan lagunya tapi itu lebih masalah praktis how to make it work wah ini kayaknya bisa jadi topik selanjutnya nih ya cara-cara ini ya maksudnya berarti ya harus wah harus semua jemaat bisa nyanyi gitu ya berarti kan maksudnya kalau kalau di dalam gereja ya bukan hanya kita yang apa pemimpin ibadahnya yang menyanyi tapi harus ya semua orang bisa berpartisipasi wah ini bisa jadi topik selanjutnya nih koset sebetulnya saya rasa semua udah tau semua udah tau ini cuma how to make it work gitu harus ada yang ngalah harus ada yang ngalah jangan jangan mau sendiri boleh itu catatan penting buat para worship leader ya oke nah terus kalau misalnya ini kan ya selain lagu gereja gitu kan ada juga yang namanya musik rock gitu kan ada yang musik rap gitu nah kalau itu bagaimana gitu terhadap musik gereja buat buat saya sih musik apa aja gak masalah saya termasuk orang yang melihat musik itu kan ada orang bilang aduh musik ini ada setannya musik itu ada malaikatnya gitu terus yang musiknya itu di tengah-tengah gimana di tengah-tengah kalau saya melihat musik itu khususnya kalau kita lihat dari syairnya ya menurut saya musik itu netral dalam artian begini musik itu tidak apa ya sebetulnya yang menjadi masalah itu asosiasi sih ya asosiasi itu yaitu gini cara kita mempersepsikan sebuah musik ya jadi satu musik yang sama itu bisa bisa dipersepsikan berbeda misalnya gini saya pernah baca buku buku tentang seorang yang mengisahkan ada orang yang mendengar dia masuk ke gereja dan gereja ini kalau sebelum kebaktian itu memperdengarkan organ prelude namanya prelude dari organ pipe organ organ pipa ya dan lagunya itu kalau gak salah preludenya Johan Sebastian Bach kalau gak salah yang komposer yang itu komposer klasik yang anak Tuhan yang betul-betul mengikut pengikut Tuhan anak Tuhan yang sangat setia JS Pah itu nah prelude organnya dimainkan si orang ini waktu masuk ke gereja tiba-tiba dia langsung begitu denger prelude organ itu dia keluar dia keluar terbirit-birit terus ternyata singkat cerita kenapa dia bisa lari adalah karena sebelum dia jadi orang Kristen dia itu dia mengikut gerakan okultisme nah di gerakan okultisme yang lagi itu dia ikuti ritualnya itu menggunakan lagu yang prelude yang dia denger di gereja itu jadi kita bisa lihat disini itu yang jadi persoalan sebetulnya bukan lagunya tapi asosiasinya dia karena dia pengalaman pertama dia tentang mendengar musik itu adalah waktu dia dulu mengikuti aliran itu ngerti gak jadi jadi akhirnya asosiasi yang bekerja nah kita ini musik ini juga adalah asosiasi dan biasanya memang musik itu berkaitan dengan itu dengan memori dan asosiasi jadi kalau ditanya musik A musik B musik C musik rock atau rap ya itu balik lagi asosiasi dan asosiasi itu works best ketika konteks jemaat lokal itu punya satu apa namanya asosiasi yang baik yang positif jadi kalau misalnya orang sudah punya asosiasi yang negatif terhadap ini tertentu itu malah akan menjadi menghalangi dia untuk bisa apa namanya berfokus di dalam beribadah kepada Tuhan jadi misalnya dengerin musik rock akhirnya sepanjang kebaktian yang didengarin dipikirin musik rock aja melulu jadi dia gak bisa fokus kan yang dia fokus adalah tidak senangnya dia terhadap musik itu akhirnya fokusnya bukan Tuhan kan gitu jadi itu persoalnya asosiasi jadi kalau menurut saya itu harus dibedakan jadi musik rock ya mungkin aja bisa aja atau rap atau bahkan musik lain gitu ya itu bisa aja but it works it may be works di dalam konteks lokal jemaat tertentu tapi mungkin bukan gereja A atau gereja B tapi gereja D atau gereja X gitu kan gitu nah karena gini saya belum tadi lupa ngomong bahwa kalau ditanya ada gak musik yang Alkitab ya kita kan memang gak tau ya musik yang di Alkitab itu kayak gimana tapi kalau ditanya ada gak musik yang paling Alkitab ya pandangan saya dugaan saya ada musik yang paling mendekati musik yang Alkitab ya yaitu musik yang di kemungkinan besar dilantunkan atau dinyanyikan oleh orang Israel zaman dulu yang paling mendekati menurut saya musik dangdut karena dangdut itu kebudayaan dari itu kan dari 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 India dan musik yang dari daerah sana Mediterania jadi musik kebudayaan Padanggurun orang Israel kan tinggalnya di Padanggurun karena kebudayaan Padanggurun itu kebanyakan musiknya kayak gimana pakai kendang pakai perkusi gambus dan kecapi tapi gendang itu di Masmur jadi yang paling mendekati ya musik dangdut gitu tapi kan belum tentu gereja mau misalnya katakan memakai musik dangdut karena misalnya ada enggak enggak semua walaupun ada penyanyi apa dangdut rohani di Indonesia terkenal namanya Lisa Odah atau masih ada apa enggak ya tapi tapi kan enggak semua orang punya preferensi ke sana begitu kan karena di kita ini kekristenan sudah terlalu kental dipengaruhi oleh Western Culture ke Barat-Baratan apalagi misalnya gereja kita khususnya lahir dari penginjilan atau pelayanan misionari jadi sangat dipengaruhi oleh tradisi Barat begitu ya dan memang saya rasa ini juga bagian dari kompleksnya sejarah kekristenan di Indonesia karena orang Barat dulu datang ke Indonesia bilang kamu jangan jangan nyanyi lagu kamu karena lagu kamu ini bukan Kristen yang Kristen ini adalah ini lagu yang Barat ini nyanyi lagu kita kita dikasih tahu begitu sementara sekarang di Amerika yang terjadi adalah lagi rame adalah global hymns global song yaitu lagu dari orang-orang Kristen di seluruh dunia dikumpul-kumpulin lagu-lagu etnis jadi sekarang terbalik orang boleh bilang kamu jangan nyanyi lagu hymns kamu nyanyi lagunya ini yang dari berbagai dunia gitu terbalik lah jadi ya itulah perubahan zaman ya berarti ya dulu tidak boleh bukan ya seperti tidak boleh dan sekarang justru yang diperbolehkan betul itulah sejarah selalu berputar jadi makanya memang kita juga jangan mengkotak-kotakan gitu ya musik boleh tidak boleh gitu tapi ya balik lagi berarti tujuannya juga kali ya maksudnya tujuan kita kan untuk apa kalau kita mau memiliki nama Tuhan dan apa kitanya memang nyaman jadi ingat juga kan kalau disini juga apa ada Sunda gitu kan pakai angklung gitu juga kan kita bisa memuji Tuhan dengan menggunakan sangat bisa dengan angklung gitu dengan padahal kan ya tidak sesuai kalau dulu kayaknya apa di pikiran kita kan ya pakai piano gitu kan kalau lagu-lagu nyanyian ya lagu pujian gitu ya kita pakai piano gitu tapi ternyata kan maksudnya ya bisa pakai angklung dan yang saya bilang tadi juga kan sebenarnya kalau mendekati yang zaman dulu pakai itu ya gambus dan kecapi ya rebana ya betul itu paling mendekati dah dari Mas Mur paling mendekati Alkitab ya dah cuma karena dulu di Alkitab nggak ada yang namanya piano yang nggak ada yang namanya organ apalagi apalagi biola itu nggak ada gitu betulnya jadi ya juga boleh ya kita ini mengkotak-kotakan jadi ya kalau memang itu yang musik rock juga kayaknya ada ya yang musik rock yang rohani gitu ya yang penyanyi ada aja kan sebetulnya gini ya sekarang semakin kesini saya melihat musik itu juga semakin fusion semakin hybrid semakin bercampur nggak ada yang pure rock atau pure rap itu kadang-kadang kalau dengerin misalnya lagu-lagu yang kontemporer dalam artian yang kita dengar di radio sekarang gitu ya ya di radio rohani itu ya semua udah bercampur jadi nggak tahu dah bilang oh ini genre-nya ini ini genre-nya ini kayaknya nggak begitu ya bahkan ada beberapa misalnya apa tuh namanya ya sebetulan kebetulan salah satu teman saya adalah musik direktur dari satu gereja yang mungkin teman-teman sudah tahu yaitu GPCC itu pernah ngomong sama saya MD-nya musik direkturnya bahwa mereka sesekali itu ingin juga menampilkan musik yang bersifat Indonesia jadi lagu-lagu mereka itu ada yang kapan hari itu dipakai instrumen dari padang dari batak gitu ya pakai serulingnya dari itu jadi ada sisi nuansa etnisnya gitu ya karena mereka ingin mengedepankan bahwa ya ini ada ciri keindonesiaannya juga gitu dan itu di blend gitu jadi gak purely misalnya karena gak purely seperti western tapi ada ada sisi-sisi keindonesiaannya yang mereka mau tonjolkan ya akhirnya kan itu semua fusion dan seperti misalnya lagu saudara-saudara kita yang di nah ini harus tanya abang abang tersayang ini saudara-saudara kita yang di HKBP misalnya ya di gereja HKBP itu kan lagu-lagu koralnya kan itu kan dari Jerman ya dari misionaris Jerman itu dipengaruhi musiknya apa jaman Martin Luther bukan Martin Luther Martin Luther harus sebutnya harus Luther oh beda itu coba nanti dimarahin loh sama abang jadi itu apa ada itunya four part harmony itu kalau gak salah lagunya HKBP itu ada four part harmony dan itu itu dari orang gereja Luther di Jerman tapi itu diwariskan ke gereja di HKBP di tekan-tekan kita di HKBP jadi seperti itu jadi ada fusion disitu ya kalau gitu berarti kalau kita mau pilih lagu gitu untuk gereja ada ada filter khusus kah gitu karena kalau ini kan maksudnya ya ternyata kan kalau dari segi apa warna musik gitu ya atau jenis musik kan ya udah malah sekarang ya sudah bercampur gitu kan berarti kalau kita mau pilih musik gereja atau lagu gereja itu ada filter khusus kah gitu atau sudah pasti ada ya jawabannya karena kalau kalau gak ada kalau gak ada gak akan ditanya nih pertanyaan jadi pasti ada harus ada cuma filternya dari mana karena itu tiap konteks jemaat lokal itu beda-beda saya rasa ya dan itu mungkin kembali ke setiap jemaat gitu ya apa namanya bagaimana mereka mau menentukan apa puji-pujian itu jadi ada dua macam dua macam gereja ya ada gereja yang pertama adalah gereja yang punya kesadaran akan identitasnya dan kesadaran akan dimana mereka berada yang kedua adalah gereja yang udah sekedar ngikutin aja gereja seberang ngapain dia ngikutin gereja kanan ngapain dia ikutin gereja kiri ngapain dia ikutin jadi gak ada satu awareness identity ya nah jadi identity itu ya harus harus jelas dulu dan dalam artian maksudnya kalau kita bicara soal lagu ya tentunya pertama lihat dari teks ya dari syair apakah syairnya itu berfokus kepada Tuhan atau syairnya itu adalah ya kita semua bisa katakan amin lah kita semua bisa mengaminkan gitu kan filter selanjutnya adalah filter turunan dalam artian ya apakah musiknya itu bisa menggambarkan apa yang dituliskan di syair itu gitu jadi jadi gak gak bertentangan ya walaupun ini sebetulnya juga subjektif bisa subjektif bisa ada orang bilang ini bertentangan bisa ada orang ini bisa karena seni itu juga kan sangat kompleks tapi setidaknya satu kuncinya adalah singable untuk congregation singable bisa dinyanyikan untuk jemaat dan apa namanya dan kita saya rasa balik lagi harus melihat apa ya kekayaan yang ada yang Tuhan berikan di dalam jemaat karena jemaat itu kan berbeda-beda namanya juga gereja kan pasti jenis manusia orang kebiasaan keinginan kesukaan itu pasti semua beda-beda gitu tapi kembali lagi dalam berpraktek itu bagaimana kita tidak mementingkan keinginan individual keinginan sendiri tapi apa yang berhasil untuk semua apa yang berhasil untuk semua gitu bukan hanya sekedar waduh pokoknya saya pengennya begini pengennya begitu tapi apa yang bisa apa namanya bisa maksudnya gini kalau saya mementingkan ini tapi saudara seiman saya di sebelah kagak bisa beribadah kepada Tuhan berarti ada yang salah dong gitu kan jadi pokoknya harus begini kenapa karena ini keren gitu tapi yang di sebelah kagak bisa memuji Tuhan kagak bisa ngertik misalnya ya ada yang salah dong dengan 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 pola itu jadi ya harus bisa apa ya give and take gitu kali ya harus bisa give and take gitu dan itu ya tadi menarik yang apa kalimat yang bisa menjadi highlightnya itu harus works for all ya maksudnya jangan kita karena kita punya keinginan ya apalagi kita mungkin kita yang sebagai pemimpin pujian gitu kan atau kita yang memang menentukan jadi yaudah pokoknya sebagaimana saya gitu tapi tetap harus melihat dari apa keseluruhan jemaat gitu ya dari keseluruhan jemaat wow terima kasih nih kokoset wah banyak sekali pencerahan-pencerahan tapi ini kayaknya harus sampai disini dulu nanti kalau itu bisa ada ini ya ada bisa ada next ini session impact talk lagi bersama kokoset nah ada pesan-pesan gak nih kokoset untuk sobat impact talk pesan saya jaga kesehatan sudah pasti ya keep keep on praising God dan terus apa namanya menjadi berkat bagi sederah-sederah seiman dan terus kita setia mengikut Tuhan mengiring Tuhan dan melayani Tuhan dan juga menyanyi buat Tuhan Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua amin terima kasih sekali lagi kokoset dan terima kasih juga sobat impact talk yang telah mengikuti impact talk hari ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ya langsung bisa melalui nomor WA yang ada di layar atau melalui google form atau juga bisa di kolom komentar nanti akan disampaikan kepada kokoset untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya dan hari ini impact talk sampai disini jangan lupa untuk terus saksikan impact talk setiap hari Rabu dan Jumat dan nanti di hari minggu kita ibadah bersama-sama ya di jam 8.30 dan 10.30 sampai disini dulu saya DBI host pamit kokoset kokoset kami pamit undur diri sampai jumpa lagi Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati